Jadi ini ada lagi teman kita yang turun ya, berat badannya dari 76 jadi 66, bahkan 65, dan juga mengalami gastritis aktif, sudah endoskopi, kemudian sering diare, dan juga ada sensasi yang lainnya ya. Di sini aku bakal sharing lagi, aku bakal menjawab pertanyaan ini, dan aku bakal memberikan tips-tips berdasarkan pengalaman pribadi aku, karena ini adalah sama persis sensasinya dengan yang aku alami pada saat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda, gimana kabarnya nih teman-teman, semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal sharing lagi ya, yang sudah mengikuti video aku ya, sejak lama pasti kalian udah tau, aku juga mantan penjuang asam lambung guard anxiety hampir 3 tahun ya. Aku itu berjuang dari tahun 2019, aku endoskopi 2021, dan aku sembuh itu di awal tahun 2022 ya, udah kurang lebih 1 tahun lah ya. Nah, apakah selama Bunda sembuh masih ada kambuh-kambuhan? Jadi aku tuh pernah sharing ya, di video aku beberapa waktu lalu, itu bisa kambuh kapan aja, kalau misalnya pola hidup kita, pola pikir kita, itu nggak bisa dikontrol. Jadi, yang sudah sembuh itu jangan senang dulu, karena itu bisa kambuh kapan aja, yang udah sembuh puluhan tahun aja, itu bisa tiba-tiba kambuh, karena mungkin dari faktor makanan, ada juga yang makan pedas setiap hari, ada yang suka makan yang asam-asam, itu bisa kambuh ya. Jadi, kondisi kita tuh nggak bakalan tau kapan kambuhnya, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, dan banyak yang berpikir asam lambung ini bisa sembuh nggak sih? Bisa, ya pasti bisa, tergantung dari pola hidup kita. Bunda, aku tuh bosan, Bunda, dengan sensasi ini capek, aku tuh lelah, Bunda, jadi kita tuh nggak boleh lelah, nggak boleh kalah dengan sensasi ini. Aku tuh ya, teman-teman dulu, pada saat berjuang, aku tuh sering nangis sendiri sambil ngaca, ya Allah, kenapa aku jadi seperti ini? Apalagi aku tuh sering homesick ya, aku tuh perantau, teman-teman, dari Sulawesi ke Jakarta, saya orang diri, dan dulu aku tuh masih ngekos ya, teman-teman. Dan di rumah itu cuma bertiga, suami sama anak. Jadi kalau misalnya lagi sendiri tuh kayak sedih banget ya, bisa nggak sih aku sembuh? Jadi pikiran itu kayak parno gitu, karena aku juga anxiety, teman-teman. Makanya pikiran itu cemas, takut sakit parah, namanya kita jauh dengan keluarga ya. Terus setiap sore nangis, karena sensasinya itu di sore hari makin banyak, ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas nih, video ya, pertanyaan atas nama KOST3468, ya. Ini udah aku bahas, ini nanti aku tampilkan di layar lagi ya. Aku bakal bahas, bun, makasih share-nya ya. Berapa minggu belakangan ini aku ngikutin channel bunda. Aku juga pejuang asam lambung. Bulan Januari kemarin aku endoskopi dan biopsi. Hasilnya gastritis kronis aktif. Sampai hari ini masih konsumsi obat. Keluhan aku persis sama, sampai ngalamin cemas pikirannya mati aja gitu. Aku juga lo sewek banyak banget bun. Awalnya 76, sekarang jadi 66, kadang 65. Terus BAB aku selalu diare. Kadang cair banget. Bunda dan teman-teman pejuang aslam mengalamin yang sama nggak sih? Terus gimana diare dan bahaya nggak sih? Nah, teman-teman, jadi aku selalu mengatakan sensasi asam lambung GERD, anxiety, apalagi gastritis itu adalah seribu satu sensasi. Dan itu beda-beda ya, dialami orang. Mungkin ada beberapa sensasi yang nggak dialami si B, sensasi yang nggak dialami sama si A. Begitu juga dengan aku ya. Aku tuh mantan kejuang gastritis. Dan menurut aku itu adalah sensasinya banyak banget, melebihi sensasi GERD. Karena kayak begah, ngap, sesak, itu luar biasa banget. Pada saat itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan ekstrak ya. Dan pengobatan itu aku bolak-balik sampai minta obat. Karena kenapa? Itu sensasinya muncul terus-muncul terus ya. Seperti begah, sendawang. Perut tuh kayaknya rasanya ada terus isinya mengembung-gembung. Itu nggak enak banget, teman-teman. Dan setelah aku endoskopi, memang ada gastritis ya. Gastritis dan aku tuh ada kecemasan. Pikirannya tuh negatif, thinking itu over banget. Takut mati, takut sakit parah, ya. Dan lain sebagainya. Nah, kemudian cara mengatasinya gimana sih bun ya? Jadi, untuk cara mengatasinya ini sebenarnya itu dari pola hidup. Mungkin aku tuh selalu share berulang-ulang karena ini adalah hal yang aku lakukan. Jadi, aku tuh sharing teman-teman berdasarkan pengalaman aku ya. Nah, pertama untuk gastritis ini, pertama itu kita harus disiplin dari pola makan. Aku tuh sejak tau gastritis, aku tuh atur jadwal 2 jam sekali makan nasi. Kalau nggak nasi bisa diganti oat. Ataupun mungkin nasi merah, ataupun singkong, itu aman sama aku ya. Tapi kalau misalnya lagi pengen nasi atau wubur, boleh-boleh aja. Penting diisi, dikunyah halus agar mudah dicerna. Karena kalau misalnya pejuang gastritis, ya. Nggak dikunyah halus itu setelah makan langsung muncul sensasi perih, begas, sendawa, palutnya tuh kayak kerucuk-kerucuk bunyi-bunyi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dinding lambung itu ada gastritis ya. Ada radang, ada iritasi. Jadi kalau misalnya ada makanan yang nggak halus atau yang nggak dikunyah, itu nanti bakal menimbulkan banyak sensasi lagi. Ya, seperti itu. Jadi pertama, makanannya harus diatur. Kemudian yang kedua, harus dikunyah halus. Kemudian hindari berbaring setelah makan. Sering minum air putih, hindari kayak minum es. Ya, kopi, soda, teh, hindari. Kalau aku tuh dulu, teman-teman, aku minumnya air hangat sering. Di meja kerja, di mana-mana, aku selalu bawa air minum yang hangat. Kalau pengen minum yang berwarna, biasanya aku bikin infus water kurma, jus kurma. Aku minum madu, itu adalah minuman kalau misalnya lagi pengen yang berwarna. Bosan nih bun, minumnya ini-ini aja air putih. Pengen minum berwarna. Jadi aku tuh selalu buat sendiri. Kadang jus melon, ya. Jus yang aman untuk kita. Jus apel, tapi apelnya yang manis. Ya, seperti itu. Kadang aku buat sok buah sendiri. Itu bisa ya. Ada kok, teman-teman. Kemudian, kalau misalnya diare. Ya, diare ini sering banget di alami pejuang asam lambung. Kenapa? Karena itu juga dari pencarnaan kita. Biasanya diare disertai mual. Ini caranya gimana, bunya? Aku itu, kalau lagi diare, berarti biasanya habis masuk angin. Atau mungkin salah makan. Seperti kayak makan ubi, makan labu kuning. Itu aku nggak cocok. Karena kalau habis makan ubi, tuh kayak langsung diare. Perut aku begah nggak enak. Sedawa, kembung, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman. Kalau udah diare. Pertama, kita itu harus perbanyak minum air putih. Kenapa? Karena agar nggak lemas, ya. Agar kita tuh udah kekurangan cairan. Tidak kekurangan mineral, ya. Jadi, harus minumnya itu yang cukup. Kalau bisa, minum sebanyak-banyaknya. Tapi jangan sampai muntah juga, ya. Terus kemampuan intinya minumnya. Kemudian, sarana film kedua. Bikin oralid. Oralid sendiri. Caranya, ambil air hangat, masukkan ke gelas, tambahkan gula, pasir, sama garam. Itu bagus. Enakan di perut, teman-teman. Kemudian, dikonsumsinya 4 jam sekali boleh. Pada saat makan, kalau bisa nasi padat, ya. Kemudian, lauknya misalnya kayak abon, ataupun mungkin ikan goreng, ataupun ikan rebus, ya. Di makan. Kemudian, dikunyai, ditelan. Jadi, kalau misalnya kalian diare, jangan terus-terusan makan bubur. Karena, kita itu butuh nasi yang padat, ya. Agar gak diare terus. Karena kalau misalnya kita konsumsinya bubur, tuh nanti BAB kita bakal nge-los, los, los. Kayak gitu, ya. Jadi, saran aku makannya nasi padat aja. Untuk lautnya, bisa ikan, bisa ayam rebus, atau ayam yang digolkus. Kemudian, berat badan ini, kenapa sih, bun, gak naik-naik? Gak naik-naik itu karena pencernaan kita itu lagi terganggu, atau belum normal. Jadi, semua makanan-makanan yang masuk itu, tidak bisa diserap oleh tubuh. Karena belum bisa dicerna secara sempurna. Jadi, kapan dong, bun, ya? Kita bisa gemuk lagi. Bun, dulu berapa sih berat badannya? Aku tuh berat badannya, paling berat itu adalah 5, 6, atau paling berat banget, 5, 8. Aku turun, teman-teman, ya. Jadi, 4, 7, pernah 4, 5. Ya, karena kenapa? Kita itu kurusnya bukan saja dari segi makanan, tapi dari faktor pikiran. Apalagi yang anxiety. Kecemasan berlebih itu bisa membuat kita kurus. Kurus banget, karena banyak banget pikiran, disertai dengan banyaknya sensasi yang kita lawan. Kita tuh nggak boleh kalah sama sensasi ini. Jadi, caranya gimana agar kita gemuk? Makan sering porsi kecel, dikunyah halus. Konsumsi buah-buahan yang aman, seperti pepaya, melon, itu aman. Kemudian, semangka, buah, naga, itu aman. Kemudian, selain itu juga, terapkan olahraga. Karena kalau habis olahraga, itu biasanya menunggukan semangat kita, ya. Semangat kita untuk makan, tidurnya juga nyenyak. Jadi, kalau misalnya kita olahraga, itu bawaannya segar aja di badan. Tidur juga pulas, nyenyak, ya. Aku itu kalau misalnya udah mulai suntuk, udah mulai pikiran aku aneh-aneh. Aku olahraga, setelah olahraga, mandinya pakai air hangat. Lanjut, selama ini aku lakukan relaksasi atau meditasi. Itu enakan. Jadi, tidur aku pulas. Kemudian, selain dari pikiran, ya, yang buat kita kurus, biasanya kita paruan. Mau makan ini tuh takut. Takut kambuh, bun. Takut, takut makan ini itu. Jadi, itu juga yang buat kita kurus. Jadi, caranya gimana? Yang gak apa-apa, olah makanan-makanan, ya. Sesuatu misalnya, aku lagi pengen banget nih makan ayam teriaki. Aku tuh sering banget masak sendiri. Aku tuh pengen banget makan opor ayam. Aku tuh juga sering masak sendiri dengan cara aku sendiri tanpa santan, tanpa cabai-cabai. Itu bisa loh, dimodifikasi menu-menu. Aku tuh sering share teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi, kita boleh makan kayak misalnya, yang ditumis-tumis. Tapi, carilah minyak yang amun kayak minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai. Itu gak apa-apa. Yang penting gak berlebihan. Agar nafsu makan kita juga meningkat. Karena kalau misalnya nafsu makan kita gak ada, kan kita nanti malas makan, ya. Makin kurus lagi, set rest lagi, ya. Kemudian selain itu juga istirahatnya yang cukup tentunya, ya. Jadi, kalau misalnya kita udah terapkan pola makan, ya. Makan sering polasi kecil, udah olahraga, udah kontrol pikiran, udah tidurnya cukup, pulas. Itu perlahan-lahan pencernaan kita membaik, sensasinya juga bakalan menghilang. Dan asam lambung kita mulai perlahan-lahan membaik. Dan berat badan kita juga akan naik. Jadi, teman-teman, buat kalian yang sampai saat ini masih berjuang, dan berat badannya masih belum naik, sabar. Ya, semua itu butuh proses dan tergantung dari kondisi masing-masing orang. Dan kalau misalnya udah nggak ada sensasi, tapi barat badannya masih kurus aja, saran aku konsumsi susu SRGOMILCO, ya. Karena ini ampuh sama aku. Tapi kalau misalnya masih takut nih minum susu, ya. Ini link-nya aku cantemkan di description, ya. Kalau masih takut minum susu, saran aku minum madu gombong. Ini terbuat dari 100% bahan alami. Ini bisa menambah nafsu makan, bisa menambah berat badan 5-15 kg. Dikonsumsinya 2 kali sehari, pagi dan sore, ya. Setelah makan, saran aku, ya. Jadi, seperti itu, ya. Buat kalian yang masih banyak sensasi, baik itu yang anxiety, banyak pikiran, gastritis, kemudian yang berat badannya masih belum naik. Ayo, semangat, bangkit, terapkan tips-tips dari aku. Alhamdulillah, tadi kemarin, ya. Tadi pagi kemarin, 2 hari yang lalu, aku tuh mendapatkan beberapa pesan dari teman-teman yang alhamdulillahnya sudah sembuh dari asam lambung setelah mengikuti tips-tips dari aku. Ada yang udah 5 bulan ngikutin channel aku, alhamdulillah sembuh. Ada juga yang baru berapa minggu menerapkan ya tips-tips dari aku. Aku sarankan konsumsi obat ini, obat ini. Alhamdulillahnya saat ini sembuh bisa kastilitas lagi, sepat sedia kalah. Jadi, buat kalian yang masih berjuang, yang masih banyak sensasi, jangan takut, ya. Semua penyakit itu ada obatnya, teman-teman. Tergantung dari kitanya. Yang penting jangan mengeluh. Jalanin aja, ya. Hindari pantangannya, terapkan 3P-nya, dan jangan lupa bersyukur. Jangan terus-terusan mengeluh. Karena mengeluh itu bukan solusi. Mengeluh itu bakal menambah sensasi. Jadi, makin memperbarak. Jadi, makin memperburuk keadaan, teman-teman. Kalau misalnya kalian terus-terusan mengeluh, ya. Seperti itu, ya. Semoga bermanfaat share kali ini. Yang sudah bertanya, semoga nonton video ini, ya. Dan buat kalian yang belum aku bahas, pertanyaannya ditunggu. Mohon sabar, ya. Jangan mengeluh. Jangan lupa bersyukur. Dan terus ikhtiar, ya. Semoga laka sembuh juga. Oke, ya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adipadain Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!